Halo semuanya balik lagi sama gue Remora dan selamat datang kembali di channel Remora28 dan balik lagi masih kita mainin planet blue dan kita bakalan mulai seri baru kita di biome yang baru dan juga kebun binatang yang baru teman-teman Nah cuman di seri kali ini kita gak bakalan mainin di franchise mode guys karena kita bakalan cobain yang challenge nah mungkin kalian bertanya kenapa bang harus di challenge kenapa gak franchise aja Nah kalau di franchise itu kalau menurut gue itu sedikit lebih mudah karena semua animalnya itu ada guys dan juga di storage kita juga ada hewan-hewan yang sudah ada yang punya kita koleksi kita jadi kayaknya gampang banget gitu untuk membuat sebuah kebun binatang dengan rating yang bagus dan juga kalau di franchise mode ini kita bisa ngetrade secara online dan juga mendapatkan hewan-hewan dari kebun binatang player lain yang main juga franchise nah kalau challenge ini kurang lebih sama untuk gameplaynya dengan yang franchise cuman kita mainnya itu secara offline guys jadi kita cuman memanage kebun binatangnya dan juga menyelesaikan challenge-nya juga cuman hewannya itu gak bisa online dan kita mungkin gak pasti bisa dapatkan semua hewannya di saat yang kita perlukan guys kayak misalnya kita pengen langsung ke animal trading terus nyari hewan apa itu kayaknya gak mungkin karena bisa ada atau bisa enggak jadi tantangannya disitu guys jadi kita harus memang ya lebih challenging lah nah itu dia guys oke mungkin ada sebesarnya kalian sudah ngerti lah guys ya seperti apa di challenge dan mungkin biar gak usah lama-lama langsung saja kita mulai challenge baru kita seri baru kita di biome yang baru guys tapi sebelum lanjutin nontonnya jangan lupa untuk subscribe dulu like dan juga share oke kalau sudah langsung saja kita mulai oke jadi disini kita langsung saja mulai challenge nah disini yo ada auto save ini tadi gue sempat nyoba-nyoba juga sebenarnya apa sih BM yang membedakan nah itu dia seperti yang gue bilang tadi perbedaannya nah disini kita bakal mulai saja langsung nyuzu dan disini kita gak dapat konservasi bonus setiap harinya guys ya daily konservasi bonus itu kita gak dapat karena ini offline beda dengan yang online kita dapat 100 setiap hari oke disini kita bakalan mulai di tropis guys ya karena kemarin banyak yang bilang bang coba lagi di tropis bang coba lagi di tropis oke kita akan mulai lagi di tropis dan kita akan coba di kawasan coba di kawasan Asia Oceania Asia aja guys ya kita coba lagi sebenarnya ada juga South America oh iya disini di Afrika ini di lembah kalau untuk Asia ini pegunungan terus juga sama Oceania juga pegunungan North America lembah dan di South America ini di atas gunung guys waduh ngeri-ngeri sedap ya di atas gunung jadi kita bakalan coba yang di Asia dan untuk nama zoonya masih belum ada ya ini Tropical Zoo sementara karena kita berada di Tropical Zoo jadi kita langsung create untuk difficultnya sebenarnya gue pengen coba yang hard tapi kita coba dulu yang medium kalau medium tamat baru kita coba yang lebih sulit lagi oke untuk TNT penya kita coba yang flat karena kita bangunnya mulai dari flat ya flat earth flat earth enggak tuh oke langsung aja guys kita create zoonya oke teman-teman sekarang kita sudah berada di biome tropicalnya dan disini seperti yang kalian lihat untuk biome tropis ini dikelilingi dengan gunung-gunung dan juga pohon-pohon khas daerah tropis guys dan ya indah banget guys ya ini sangat-sangat memukau banget ya untuk yang tropical biome jadi kita akan langsung saja mulai guys seperti biasa disini kita mulai dari tidak ada menjadi ada dari kecil menjadi besar nanti kita lihat aja apakah kita berhasil karena kunci awalnya itu guys layout awal ya kalau layout awal itu sudah berantakan atau misalkan gak rapi atau mungkin juga kurang bagus ya efeknya atau dampaknya tuh juga nanti bakalan di jadi jalannya gameplay kita guys jalannya zu kita nanti makanya seperti biasa disini kita akan mulai dari jalan depan jalan depan ini harus kita buat sedikit lebih besar guys jadi kita langsung saja eksekusi dan berdasarkan pengalaman kita di Afrika itu ya jadi sebelumnya itu kita akan masuk nah masuk itu langsung ada jarak guys yang cukup lumayan jauh ya langsung sebelum kita masuk ke dalam kebun binatangnya itu kita lewatin jalan yang panjang dulu baru masuk ke dalam zoom zoomnya nah itu kan kasihan mengunjung belum nyampe udah haus duluan jadi rencana di depan sini kita akan bikin sedikit lebih luas oke untuk bagian depannya terus kemudian selain luas juga nanti untuk di bagian depan sini kita akan buatin juga untuk tempat minum guys jadi Afrika kemarin itu banyak banget memberikan kita pelajaran dan juga pengalaman nah jadi setelah kita tahu harus bagaimana makanya sekarang kita harus lakukan sebaik mungkin oke untuk bagian depannya ini seperti ini lebih jadi masuk di sini nanti kita buatin jalan juga mungkin 8 ya lebarnya 8 oke dari sini terus yang ini sini nah Wow tidak seimbang guys sebentar berarti yang ini ke sini lagi kah oke oke kalau seperti ini ini kan sudah connect oke cukup seimbang guys ya nah ini layoutnya kira-kira kayak gini nih hahaha kita coba aja guys apakah ini layout yang yang bagus atau mungkin jadi layout yang yang buruk nantinya weh kenapa nih bentar kita bener ini kita benerin dulu guys ada ketidak sambungan ketidak sinkronan petnya oke what apa harus tambah satu lagi oke 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 sebenarnya agak miring ke sini agak kurang mungkin ya nah ini pas tengah berarti yang bagian sini nih kita hapus oke udah seimbang nah udah seimbang guys tip nah gini kan bagus oke jadi ini masuk di sini nanti kita bisa kasih aman oke atau enggak mungkin gini aja deh di tengah ini kita sisain space nah jadi taman di tengah sini guys ya kan wah mantap ini layoutnya walaupun sebenarnya agak miring tapi enggak masalah sih it's oke no problem tapi kita cek dulu untuk listrik oke berarti mungkin kita harus manfaatkan dulu awal-awal itu listrik dari entrance gate nya ini guys efisiensi efisiensi kita enggak banyak-banyak pengeluaran nah disini kita coba kasih tempat makan atau minum kemarin itu yang paling laku di Afrika juga gulpe soda apakah disini bakalan laku juga pasti sih kalau menurut gua sih pasti laku-laku aja sih guys makanya kita coba disini kita kasih mungkin di sebelah sini mungkin oke pas nih kalau di sebelah sini pas nah untuk awal kita kasih satu gulpe dan satu tempat makan oke toilet kita kasih toilet sekarang kemarin juga ada yang komplain juga dari kalian juga kasih saran juga Bang coba dong dikasih toilet yang banyak jadi setiap tempat makan coba tolong dikasih toilet nah makanya kita siapin sama toiletnya sekaligus ini teman-teman toiletnya agak ke belakang sedikit dan mungkin kita coba hapus petnya kita buatin pet yang baru nah untuk bagian oke berarti untuk exhibit ini untuk awal yang guys ya untuk awal kita bikin di sebelah kanan aja dulu deh tetap kita buatin jalan untuk nanti kita expansion ke area selanjutnya eh tapi ini tetap ke kiri di sebelah sini ke kanan maksudnya dan ke kiri ke ini untuk layout awal hmm berarti untuk exhibit pertama mungkin di sebelah sini guys ini adalah lahan yang yah yang mungkin bisa kita manfaatkan di awal di episode awal ini jadi kita bikin area servisnya mungkin di sebelah sini berarti di sini kita bisa taruh ininya nih ruangan staff oke yang pertama kan keeper heart dulu eh keeper heartnya nanti dulu kita taruhin dulu yang karantina nah ini kayak karantina terus fat surgery yang primary dulu guys ya weh hahaha kenapa kenapa jadi di atas ini nggak sengaja loh guys gue tadi nggak siap tapi tiba-tiba langsung ke atas sini tapi modelnya bagus juga sih jadi lebih enak nih mantau ininya ya mantau zonya coba-coba-coba gue jadi penasaran nih kalau misalkan kita kasih tingkat soalnya kemarin juga ada yang komen bang di di youtuber lain katanya saya lihat dikasih ini dikasih tingkat nah kita coba deh itu beneran nggak sengaja semua guys itu tadi nggak sengaja nggak sengaja gue pencet tapi jadi ide yang baru nih coba kita coba kalau kayak gini oh oh mantap juga nih jadi sini mungkin kita bisa bikin kayak balkon gitu nggak nah di tangganya di ini wah cakep juga sih wait kita nggak bisa flaten di sini bisa flaten nggak oh nggak bisa juga jadi harus ngikutin konturnya menjadi cakep ya kan tunggu cakep-cakep listriknya oke listriknya aman ya nah oke ini untuk staff areanya berarti kita masih perlu apa nih thread center Oke thread center mungkin bisa dibawah sini nggak sih bisa dong ayo ya nggak bisa guys kalau dibawah sini nggak bisa juga dimana nih taruhnya kalau sebelah sini Oh mantap di sini mantep oke berarti kita tinggal staff room untuk staff room disini aja deh rumenya kita jadiin satu bangunan aja gimana sama thread center oke 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 nah bisa kesini oke bisa ternyata guys eh petnya sebentar 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 nah ini kan rapi wah mantep guys ini baru namanya nih layout ya kan ini baru pertama juga sih kayak gini guys lubang itu aja udah sombong bukan sombong gue happy aja baru pertama kali nih bikin bangunan dua tingkat kayak gini oke ini udah sip berarti tinggal kita bikin eksibitnya nih guys tunggu tunggu sebentar nah disini kan karena hewannya ini kita nggak online guys ya jadi memang ini langsung dari planet zoonya yang setup yang ngatur jadi kita harus selective nih milihnya selective dan hati-hati nah tapi yang pasti kita prioritaskan dulu untuk hewan-hewan yang ada di kawasan tropis ya guys uh ada bir tapir tapir uh Tiger guys tapi kita nggak punya umumnya deng ada kita nitik konservasi yang keren di 222 wah bisa nih tapi kita lihat-lihat dulu guys ya ini hewan apa aja yang tersedia karena nggak semuanya ada guys dan juga kayaknya terbatas deh tadi gue bilangnya dua ya satu biasanya itu yang muncul satu spesies itu dua tapi ini ada yang empat jarang jarang-jarang juga sih jarang-jarang juga sih ada yang dapat empat kayak gini guys nah ini kayak ini clouded leoper dua babi dua nah kalau kayak jenis-jenis yang kecil-kecil ini kenapa jadi lebih banyak ya wombat oke kita coba dulu mungkin dari tapir mungkin ada asian water monitor juga asian water monitor ini biawak guys uh biawak juga keren tapi daripada kita masukin biawak ya biawak mungkin nanti bisa tapi kayaknya di awal ini kita harus cari yang yang Apple nya yang cukup tinggi sih guys untuk menarik daya tarik menarik daya tarik kita bikin bangunjung kita itu tertarik untuk datang ke kebun binatang kita ubinturong 3000 Apple nya gaspuh 200 cuy bisa sih ini tapi ya agak sedikit gimana gitu ya antara bisa berhasil atau enggak kita akan harus cari yang Apple nya bagus ada apalagi kini orangutan orangutan harus pakai konservasi kredit eh ada Mas Bro ada Mas Bro guys Mas Bro yang Albino mantep tunggu ya kamu ya tunggu nanti kamu ada ada yang Albino dong ih seru banget ini lucu mau dong nanti jadi kita pelihara apa nih guys kayaknya kita pelihara tapir aja dulu guys ya di sini kita mulai dengan tapir dulu karena tapir sedikit lebih murah wuh ada ini amur leopard dong wuh 200 tapi kalau kita beli kita cuma dapat 1 ekor jangan kita harus cari yang buat nge-breeding dulu guys di awal-awal sebentar kalau untuk nge-breeding waduh ya ini tantangannya guys ya kita mulai dari awal tuh ya kayak gini ini ada asian arwana tapi itu mode ya guys ya ini small cloud otter ada juga kita cari tadi yang mana nih tapir oh tapi tapir cuma satu guys berarti udah kayaknya kita harus tapi kalau asian water monitor juga agak ini juga sih agak risk juga sih binturong binturong sebentar ini betina kita cari binturong ini jantan vertility nya bagus ini ah binturong aja deh guys hewan pertama starting animal kita mulai dari binturong binturong ya kan kita beli langsung nih namanya asmara nih dan juga Sri jantan namanya Sri serius nah ini Sri bagus nih vertility nya pokoknya kita lihat kalau vertility nya itu 50% ya masih bagus lah tapi kalau di bawah kayak misalkan ini ini kalau kayak gini vertility nya ganjar mafud nggak bisa ya guys ya nah ini jadi kita cari yang bagus aja ya oke ini lumayan ada vertility nya 50% ya kan oke langsung saja kita gak ada ini berarti kita bikin dulu habitatnya untuk binturong itu sebenarnya bagusnya nggak perlu besar-besar guys jadi cukup dengan habitat kecil kayaknya kita sudah bisa kita memasukkan si binturong ya nah kan cuma 182 berarti kita bisa bikin di ini coba kita bikin dulu habitatnya deh ini ya guys ya ini lumayan ya gimana ya ini awal-awal sebenarnya agak tricky juga jadi kita akan coba bikin kandangnya di belakang waduh ini banyak material nih kalau kayak gini ini kita pakai habitat kita pakai barrier yang mana ya bagusnya untuk binturong mungkin kita pakai yang corrugated ntar dia perlunya apa sih grade 2 kalau grade 2 corrugated ini ini resistant grade nya 2 berarti ini cocok ini pas cuman dilapidation ratenya itu low ada dilapidation ratenya yang sedikit lebih tinggi tidak ini tinggi tapi kayaknya ini mahal deh ini aja deh guys nah ini kita pakai yang ini kita coba bikin samping sini ini oke berarti kayak gini oke sebentar biar tidak mau bajir ya guys jadi emang kita harus memperhitungkan segala size apalagi urusan kandang nah ini namanya juga di awal-awal nih jadi emang kita harus extra saving alright ini berapa nih tunggu kita coba kasih pintunya dulu kita ngukur dulu berapa nih kalau yang ini pintunya bagusnya di mana ya di belakang sini oke berapa nih kita punya 220 oh gak cukup guys gak cukup untuk binturong gak cukup berarti kita harus lebarin lagi nah ini berarti kita harus ke sini lagi sampai sih ini sih ntar jangan terlalu besar juga atau mungkin gini nih ini kesini terlalu besar sih guys gak 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 terlalu besar mungkin segini aja dulu deh segini aja dulu nah ini berapa nih 320 oke kayaknya sementara ini cukup ih ini sangat-sangat ini sih guys amat-amat tricky gue gak tau ini apakah berhasil atau enggak kita lihat saja soalnya kita bener-bener mulainya dari 0 ya kan nah ini kita naikin dulu eh gak bisa dinaikin gak bisa ditinggikan hello kalau bisa nah ini kita tinggiin terus atasnya kita kasih anti lompat guys oke ini pintu pintu kita ubah dulu ya jangan di sebelah sini pintunya mungkin agak ketengah sedikit nah kesebelah sini kok gak bisa ntar kita kasih keeper eh jangan-jangan karena gak ada keepernya lagi keeper veterinary sama caretaker nah ini tiga ini aja dulu guys yang utama nih oke masa gak bisa ntar hello oh iya harus ada ininya guys ya harus ada keepernya dulu oke deh unit keeper hut oke kita belum kasih keeper hut ternyata nah keeper hutnya di sebelah sini aja yang deket-deket oke ini dia guys pintu rongnya lagi dihanterin sama si veterinary berarti kita harus nge-research dong oke untuk tiket tiket oke ini tantangan disini tiket 3 dollar guys ya oke selamat datang kita tunggu pengunjung-pengunjung kita guys apakah mereka akan datang oke selamat datang semuanya oke akhirnya pengunjung kita hadir disini guys eh belum apa-apa udah kepanasan dih belum apa-apa udah kepanasan guys jangan gitu dong ini kan namanya juga baru buka ya kan hello bapak hello ibu halo adek wih adek kacamatanya kok bagus halo mbak emas wuh mantep emas keren banget ya waduh ini sosialita ini mas-mas pengusaha ini oke selamat datang semuanya kita pause kita kasih information board disini construction kita kasih fasilitas kita kasih habitat education board yang mana ya bagusnya kita kasih yang kecil apa yang besar ya kalau disini no hmm mungkin coba pakai yang ini ya kan kita taruh di sini terus kita taruhin juga yang ini nah jadi kita pakai dua nih guys tapi ini makan listrik nggak ya semoga tidak sih oke ini ini wait 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 ini Binturong 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 mana nih Binturong information board Binturong nah nih ya kebalik kebalik sorry 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 oke ini kebalik guys kita puter dulu oke mantep tapi ini kayaknya nggak nganggu deh nah ini kita ganti kita pakai yang kayu yang woody woody ada woody nggak ini blooperin kita matiin aja nih woody kayu oke waduh besar sekali kayunya yang kecil dikit ada nggak nggak ada guys ini aja deh udah kita pakai yang oke deh kita group dulu nah itu jadi satu ini tinggal kita geser-geser nih nah cakep oke kita play sambil kita kasih speaker juga temen-temen di sini speaker ini sepaket ya sama information boardnya nah ini Binturong berarti kita atur segini aja deh nah ini segini terus segini oke mantap bang kasih information box sudah oh ini donation box information box nah ini donation boxnya kita taruh sebelah sini sama di sini ini kali ya dekat-dekat ini deh dekat-dekat sama information boardnya nah ini sudah ada donation box sekarang kita perhatikan dulu welfarenya kita perhatikan dulu enrichmentnya sebentar dia perlu apa nih untuk claimable claimable enggak ini researchnya bakalan lama nih unit research center oh kita belum ada research center cuy waduh research center gimana mau ngeri setiakan research center mana nih research center oke research center nya di samping ruangan staff ini aja gimana bisa nggak bisa guys mantep nah ini bisa sekarang ini kenapa dia nge-stuck oh enggak kamu research dulu dong reset dulu kita reset wah ini lebih challenging sih guys karena kita mulainya dari awal nih no no semua virus semua virus ya kan dan juga untuk spesies nya harus di reset dari nol lagi oh my god nah ini kita buatin nah ini kita buatin berarti kita harus buatin si binturong nya tempat manjatan tapi sebelum itu kita kasih dulu tempat makan nah binturong tempat minum oke tempat minum mungkin di sebelah sini deh terus hardshelter waduh hardshelter nih harus di oh enggak udah ada hardshelter hardshelter karena si binturong nya ini suka manjat gimana kalau kita taruhnya di atas sini guys tapi di tengah aja ya sepede yang gak kabur takutnya lengket di sini ya kan takutnya nemplok di dinding ini malah kabur nah ini kan yang penting ada claimable nya nih si binturong senang nih oke terus kita kasih sebentar ya mungkin kasih dua kali sebelah sini juga untuk binturong nya nah cakep terus kita kasih sebentar kalau jembatannya tinggi juga terlalu kalau terlalu tinggi juga kayaknya kurang bagus sih guys tapi coba kita naikin sedikit nah ini sedikit nah mungkin kita bisa kasih kayu di tengahnya nih buat jembatan menyeberang antara di sini sama di sini oke oke kita lihat kita cek dulu untuk space claimable nya gimana navigable climbing area nya masih kurang sedikit lagi guys ya 36 dari 56 oke oke wah ini berarti akhirnya kita geser nih akhirnya di sebelah sini oke terus apalagi ya enrichment enrichment masih belum coverage enrichment nya masih belum ada ya oh claimable nya sudah guys sini 117 wuhh sangat happy binturong binturong kita nah berarti kita tinggal ngasih makan minum guys masih belum ada guys untuk makan oh ini ada nampan makannya food tray food tray food tray oke satu disini cuman disini belum ada toys enrichment nya guys wow oke binturong nya ini sebentar lagi level 1 itu research nya kita lihat nanti kita bakalan dapat apa ya untuk habitat ataupun mungkin enrichment nya nanti kita lihat di sini sedikit lagi oke semakin dekat semakin sedikit oke yes berhasil guys kita collect dulu kita dapat apa nih research complete kongrel uf unlock research level of binturong kita dapat apa ya nggak bisa lihat oke oke kita dapat apa nih toys enrichment fun fact sama education bonus dan juga food unlock level 2 oke ini sedang jalan yang level 2 nya oke nice mantep bro oke karena sudah ada enrichment nya kita lihat nih kita dapat apa yang enrichment wuhh bola bolaan guys kalau untuk claimable nya claimable nya nggak ada ya kita cuman dapat yang toys enrichment disini kita kasih yang bola bolaan dulu kita kasih lagi di sebelah sini sama kayaknya bisa nggak kita kasih pohon ya pohon kelapa untuk coverage nya pohon kelapa aman nggak gue takutnya dia bisa manjat sih coba dia bisa manjat nggak semoga tidak ya guys oke pohon kelapanya nggak bisa dipanjatin aman berarti ya untuk dekorasi doang enrichment tinggal food enrichment yang belum guys oke tapi untuk welfare 79% itu mantep banget guys oke kita lihat dulu komentar dari pengunjung kita ini apa katanya this habitat is pretty bare sangat tandus there is not a lot to the hair ya gimana bu ini kan namanya juga exhibit awal bu ya mau gimana bu sementara ini bu tenang bu ya oke fasilitas penting yang harus kita kasih juga disini ini tempat sampah guys wuh kita harus research juga ternyata ini tempat sampah ini planet zoo recycling kita pakai nih guys ya ini langsung dari planet zoonya karena kita belum nge-research dan ini bener-bener challenge banget guys sekarang kita mulainya dari nol nah ini kita kasih tempat sampah tempat sampah oke tempat sampah disitu terus kemudian dimana lagi nih tempat sampah ya hmm nah ini tempat sampah di depan kandang binturong oke mantep guys kita lihat dulu profit kita di tahun pertama ini sekarang sementara ini ya 4000 1000 wow mantep oke research kita level 2 selesai nah berarti kita ini punya enrichment baru lagi oh ini ada dog ball oke ini yang food enrichment guys mantep nah ini nambah Kak ininya mana nih binturong kita nah ini nambah nggak oke guys mantep ternyata dog ball bisa naikin toys enrichment ininya statusnya oke mantep untuk coverage disini 10% dan welfare welfare yang paling penting welfare 97% guys wow mantep mantep banget disini kayaknya kita perlu nge-hire mekanik deh guys mekanik 1 untuk melakukan riset karena disini kita perlu riset sih karena kalau nggak ini bahan konstruksi kita ini kurang jadi sekarang kita perlu workshop nah workshop ini berarti kita akan bangun bersamaan atau sejeret sama yang bangunan ini nih bagian staff ntar mana nih workshop oke ini workshopnya dan langsung aja guys kita cari kita riset dulu mekanik riset nah ini kan tropis sebentar gue bingung nih cari yang mana dulu Indonesian tem Indonesia aja deh Indonesia Indonesia nah dah kita cari yang Indonesia nggak usah bingung-bingung ya kan Bang lo kok bingung udah itu kita sudah riset yang Indonesia berarti untuk cadangan kita perlu satu satu mekanik nih boys nah ini dia nih mekanik oke mekanik buat jagain kandang karena kalau kita lihat ini kandangnya udah pada rusak ya kan kotor juga waduh ini bekas apa sih ini bekas cat apa gimana guys kotor banget dan si binturong kita nggak habisin dong makanannya ini masih ada satu kilo lagi nih waduh lumayan dong satu kilo itu guys apa nih kita say hello dulu oh nggak bisa ya kita nggak punya conservation credit di sini bonus oh no oke kita coba bikin satu habitat lagi guys di sini habitat yang kan kita bikin kita cek dulu oke kita coba bikin satu habitat lagi di sebelah sini mungkin temen-temen ya kita akan lihat dulu kira-kira hewan apa yang bisa kita adopsi dan kita lihat ada arctic fox sementara bengal tiger kalau ada harga murah ini gue beli guys tapi sayang tidak ada 660 conservation credit no karakal karakal ada sih 3000 ntar kita harus hati-hati dan selektif dalam memilih satu apa yang akan kita pelihara guys oh komodo dragon komodo dragon ini bisa juga cuman ini yang betina vertility nya bagus yang jantan minimal harus 50 guys tapi kita nggak ada di sini jantan yang vertility ini sebenarnya bisa sih bisa 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 300 doang kan ya udah kita coba kita beli satu yang 300 komodo dragon sama apa ya jantannya yang mana ya ini immunity nya bagus cuman size nya sih dari segi size tapi nggak apa-apa immunity nya 100% ini bagus guys oke nah berarti kita bikin satu lagi exhibit di area sini karena kita memang harus berhemat nih guys kita belum bisa beli banyak-banyak jadi memang ya udah kita siapin dulu di sini untuk habitatnya nah jadi ini kan hewan-hewan yang kecil guys di awal-awal jadi nanti kan bisa dipindah ya kan jadi kita taruhnya di sebelah sini berarti untuk kandang komodonya kandang komodo kandang komodo sebelah sini aja deh guys ya atau ada lokasi lain sebentar mungkin di sini aja deh wait untuk komodo perlu berapa tuh komodo dragon komodo dragon perlunya satu kandang itu perlunya 600 guys berarti 600 kita harus buatin kandang dengan ukuran 600 atau nggak lebih 1000 minimal 1000 nah ini kita cek dulu kalau ini berapa nih ini 400 berarti kita coba lebarin kandangnya lagi oke ini kayaknya cukup nih ini mungkin 1000 nih kita hitung dulu 900 kalau 2 komodo berarti 680 oke kayaknya cukup deh bisa sih ini guys nah ini kita kasih jendela tinggiin dulu ya kita tinggiin dulu terkasih kaca tengahnya nah mantep untuk bawahnya kita naikin begini terus atasnya curve kalau curve gimana ya coba oke mantep nah mantep guys walaupun biasa-biasa aja kandangnya belum bisa kita dekor atau apa tapi ya paling nggak paling nggak bentukannya unik lah jadi ini komodonya 2 kita langsung kirim wey path destination nya belum oke kita buatin dulu path destination nya berarti ini lewatin di arah belakang sini kita langsung kirim komodo dragon kita guys kita tunggu komodo dragon nya oke ini dia komodo dragon kita sudah masuk guys wah mantep mantep nggak tuh komodo dragon ini asli Indonesia guys ini hewan endemic Indonesia yang berada di pulau komodo akhirnya ini jadi hewan awal-awal ya mantep ini koleksi kita nih keren-keren di awal-awal aja udah bagus-bagus ini guys kita coba set up dulu untuk teren distribusi untuk animal needless grass short eh glass long nya terlalu banyak berarti kita kasih pasir sama batu nah untuk memenuhi keren distribusinya kalau soil nya soil nya juga perlu soil nya perlu juga guys soil perlu sekarang kita kasih rock sama pasir oke pasir nya kita kasih dan juga perlu batu oke komodo ternyata perlunya batu guys coba ini conturnya kita naikin dikit ya conturnya kita naikin sedikit batunya kayaknya kebanyakan deh iya kita harus kasih pasir lagi nah oh tetap harus ada batunya guys nah oke untuk keren distribusi sudah sekarang hardshelter nih hardshelter nya bikinnya di belakang sini aja deh kita buatin kayak oh enggak 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 kita buatin di tengah-tengah sini aja untuk hardshelter ini untuk hardshelter nya sekarang kita kasih hardshelter nya itu penyangga oke apakah ini cukup untuk si komodonya guys mari kita coba lihat hardshelter hardshelter masih kurang kita tambahin lagi deh kita kopas kesini oke oh hampir hampir 100% guys berarti masih sedikit lagi mungkin nah oke ini udah 71% enggak usah terlalu banyak-banyak guys ya nanti juga pada akhirnya kan kandang ini kita pindahin juga ini cuman starting animal kita supaya kita bisa survive menghasilkan duit oke komodo dragon sekarang kita akan carikan ininya dulu komodo dragon komodo dragon enrichment nya kita punya apa nih guys enrichment oke tempat makan ini udah pasti ini wajib tempat makan di sebelah mana ya bagusnya ya di atas sini tempat makannya oke tempat minum ini mungkin kita bisa taruh di belakang sini aja dulu and then sleeping bidding nya disini terus apalagi ya masih belum ada sih guys untuk enrichment toys tempat minum heart shelter udah ada wow ini perlu di reset nih oke di sini mulai ada pengunjung dan mereka ini bukannya pinter malah makin nggak pinter guys buang sampah sembarangan kita kasih di sini nah tip jangan buang sampah sembarangan ya kalian awas nih buang sampah sembarangan saya usir dari zoo nah ini perlu ada information board di sini komodo dragon sebentar pakai monitor yang ini tapi terlalu kecil ya tapi pas sih kalau untuk yang ini oke ini dua komodo dragon komodo dragon komodo dragon komodo dragon komodo dragon oke speaker 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 disini di tengah-tengah aja dulu ya kan namplok di dinding komodo dragon dapat edukasi nggak dia dan 6% edukasi increase by providing information through board speaker and audio guide available from information center oh kita perlu nambah information center guys oke bentar ya kita kasih information boardnya dulu disini oh tuh kan nggak terjangkau listrik guys disini oke berarti kita harus nambah satu information board lagi mungkin tapi disini kayaknya information board itu kita taruhnya harusnya di muka-muka sini guys di depan-depan sini nah berarti disini perlu ada information ya information center oke taruhnya dimana sekarang information center di sebelah sini aja deh di area depan atau nggak oh di tengah sini aja dulu nah disini pas nih untuk information center dan sekarang pengunjung kita 225 guys ya ini bener-bener kita survive soalnya gimana soalnya kenapa ya gimana nggak survive duit kita terbatas kita nggak punya koleksi di animal storage wuh kita dapat reward adopsi habitat spaces nice lumayan oke wuh information centernya langsung rame guys wuh cepet banget ya kita nyalain dulu lampunya ini malam agak gelap oke kita bantu penglihatan mereka wih mantep kita dengar ini dia beli apa sih let's get out of here ini ada apa sih ada audio guide adoption pack cip adoption pack normal adoption pack expensive blue umbrella grand umbrella oh payung-payung ya kemarin di Afrika tuh harusnya kita lebih banyak kasih payung sih guys cuman information centernya kurang emang kemarin wuh lihat keadaan malam masih sangat gelap guys masih sangat gelap belum bisa kita kasih lampu apa segala macem ya gua takutnya kita malah minus yang ini kita kasih atap dulu kali supaya lebih rapi guys ini kita kasih atap oke atap 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 biar scenery ratingnya juga naik guys biar bisa narik minat pengunjung juga soalnya kalau misalkan tidak ada scenerynya atau enggak ada atapnya ya kan pengunjung juga lah ngapain nih kebun binatang apa apa ya kan nah ini kita buatin atapnya jadi seperti ini dan tinggal kita kasih dinding dindingnya juga masih minim banget ya jadi kita gunain kita manfaatin yang seadanya guys dindingnya pakai yang breezewalk atau ada apa sih dindingnya ini ada yang plaster juga oh ini yang plaster sih oke toiletnya sekarang kita tutupin oke oleh toilet itu harus ditutup guys ya biar enggak kelihatan jorok nah ini kita kasih pintu deh toiletnya toiletnya itu perlu pintu berarti kita kasih pintu toilet wait tidak ada pintu toilet guys boleh kita pakai yang ini dong mantep juga boleh juga ya kan walaupun cuman seonggok beton plaster doang guys hahaha belum ada apa-apanya dekorasi pun masih minim tapi ya udahlah nanti juga pelan-pelan sama seperti awal-awal kita di Afrika guys ya struggle di awal-awal hati-hati cuman keuntungan dari yang di Afrika itu kita tuh punya starting animal yang banyak jadi kita mulainya itu ya sebenarnya cukup lancar tapi ini bener-bener kosong kalau yang ini bener-bener kosong kita bener-bener mulainya dari 0 harus nge-research dari awal jadi bener-bener mustahil kalau mau langsung kaya sih wah hujan guys ini hujan pertama di kebun binatang kita wih kabutnya lihat fog nya guys gak kelihatan gunungnya ini kita kasih atap dulu kasihan ini orang kehujanan waduh sabar sabar bapak ibu sabar ini kami coba kasih atap bapak ibu ya supaya gak kehujanan duh 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 sabar 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 ini post information center-nya guys udah kita kasih atap tinggal kita kasih dindingnya belum dindingnya lagi yang belum ternyata terus belakangnya juga ayo masuk masuk kemana ibu ini macam-macam aja ibu-ibu penjaga penjaga pos informasi ayo masuk ayo masuk ini atasnya sebentar ini atasnya kita kasih nice wah ini kayak ngantri tiket ya padahal tiket boxnya dari sini guys hahaha posnya udah jadi nih guys dan sekarang mereka gak kehujanan lagi tinggal kita kasih ini lantainya floor-nya disini oke mantep oh di tengahnya ini oh gak aman tinggal mungkin atau kita sampein ke belakang jangan juga ya ini aja deh guys nah ini kita kasih pintu di tengahnya sini pintu setaf oke deh wow nice mantep nih post office post office post information sudah ada dan mungkin kita kasih pohon-pohon juga deh guys ah gua punya ide nih guys gimana kalau ini kita geser sedikit ke tengah terus kita bikin dua informasi center nah gini uh mantep cuy uh bagus wah mantep oke coba kita kasih pohon kalau kita kasih pohon pohon kelapa di tengah sini boleh juga jadi lebih bagus ya kan walaupun minim duit tapi bukan berarti kita gak bisa dekorasi guys ya kita gak boleh kikir dekorasi demi keamanan eh demi keamanan demi kebahagiaan dan kepuasan pengunjung-pengunjung kita oke mantep tamannya mantep guys oke ini taman sudah taman di tengah-tengah sini wah wuh mantep cuy oke ini kan jadi area entrance nanti dan karena disini sementara hewan-hewan ini kita bikinin kandang disini biar apa ya biar gak terlalu makan banyak listrik kalau misalkan kita bikin tadi agak sedikit jauh kesini guys itu kita bakalan makan banyak listrik jadi kita maksimalkan dulu sementara di depan sini kalau duit kita sudah cukup sudah mungkin sudah stabil baru kita expansion lagi oke mantep oke research kita ini kita lihat oke research complete oke mantep tinggal komodo sekarang komodo lagi guys kita lakukan researchnya komodo berarti si binturongnya harusnya untuk mainannya jadi lebih banyak dong untuk binturong karena kita sudah selesai nge-research binturong nah ini kita cek nah kan jadi sekarang sudah ada rubbing pad sudah ada juga ini rubber duck ya kan terus ada juga gift box jadi makin banyak mainannya nih disini tadi toys enrichment kan masih kurang nah ini kita tambahin satu enrichment yang baru untuk binturongnya cuman bingung nih dimana nih taruhnya gak ada space lagi oh depan sini bisa oke deh kita cek welfarenya 97% dia kurang dari lesmail quality nya yang masih kurang guys ini kalau kita naikin good grade quality 195 ya gak apa-apa masih murah kok masih aman kok guys binturong kita ini melahirkan ini ada anaknya ih uh gold apple guys mantep banget ini tinggi pasti nih ini ratingnya pasti tinggi nih guys Apple nya bagus uh lucu namanya taman guys hehehe hello baby binturong mantep guys oke kita cek dulu research center apakah sudah selesai oke komodo dragon sudah ini yang research pertama ini kita dapet toys enrichment put unlock level 2 dan fun fact oke kita langsung aja ngasih toys enrichment nya buat si komodo dragon kita kasian guys dia dari tadi belum ada enrichment kakak kakak komodo dragon oke langsung dikasih rubbing pad mantep nice dan juga sprinkle mana si komodo dragon nya oke ini kita nyalain dulu lampunya ini dia guys komodo dragon kita untuk enrichment untuk toys nya sih yang sudah selesai sudah terpenuhin tapi tinggal yang footnya belum footnya yes masih belum ada untuk footnya guys dan mungkin yang footnya itu bisa di yaps di level 2 berarti kita harus nunggu level 2 dulu oh my god lama banget research level 2 nya aja lama guys kalau untuk yang mekanik apa sudah nge-research oke sudah yang mekanik level 1 Indonesia dapatnya apa nih Indonesian Thamesnery wuhh 193 item dan Indonesian blueprint guys oh berarti kita sudah ada ini dong material Indonesia dong coba 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 wuhh mantep guys sudah ada nih Indonesian coba patung patung ada nggak patung nah ini kita kasih patung patung dulu di depan nih nah ini patungnya nih oke kita kasih kepala monkey terus untuk si monyet ini duduknya di di lantai gini aja ya guys ya bagus ya grup dulu eh tan grup kita pasang di kiri dan kanan wuhh cakep guys oke research kita level 2 nya sudah selesai berarti kita dapat blueprint lagi oke ini untuk bangunan Indonesia nya sudah dapat dua kita guys dan sekarang yang veterinary untuk komodo dragon ini masih lama banget wow oke dan kita dapat reward disini have at least 300 guys in the zoo oke kita dapat 1000 lumayan nice berarti kita sudah punya 2 habitat di episode awal ini guys yang sementara ini satu komodo dragon dan satunya bintorong guys ini nanti bakalan tetap kita pindah sih guys karena ini starting animal dan juga kita coba maksimalkan dulu di awal awal ya kan di sekitaran bagian depan nanti kalau ekonomi kita sudah stabil kebun binatang kita sudah mulai banyak pengunjung dan juga mungkin kita udah bisa dapetin hewan-hewan yang ratingnya tinggi mungkin baru kita coba expansion lagi guys oke mungkin untuk episode 1 sampai disini aja dulu guys nanti kita lanjutin lagi dan buat kalian gue tunggu saran dan masukan kalian juga jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe juga jangan lupa untuk like dan share oke mungkin itu aja dari gue tetap semangat tetap jaga kesehatan dan juga buat kalian yang menjalankan ibadah puasa semoga puasanya dilancarkan dan ya semoga penuh berkah guys di bulan suci ramadhan oke itu aja dari gue gue pamit undur diri dulu sampai ketemu lagi di next video di next part gue remora bye bye see you guys oh 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 Terima kasih.